Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan Geofisika Kali ini kita memasuki Minggu ke-12 Kita akan membahas tentang Kelanjutan sifat-sifat Kelistrikan dari bumi Kita akan membahas bagaimana Salah satu beberapa Metode dalam mengukur Parameter kelistrikan yang ada Di bumi Yang selanjutnya adalah kita bahas tentang Metode resistivitas Ini merupakan teknik aktif Dimana menginjeksikan arus ke tanah Dan mengukur variasi tegangan Spasial untuk mendapatkan peta resistivitas Mari pertimbangkan Apa yang terjadi Jika kita memasukkan elektroda ke dalam tanah Dan mulai dengan ruang tanpa batas Kita dapat menganggapnya Sebagai muatan Q Dengan medan listrik dan potensial terkait Dimana-mana di sekitar Q Atau muatan selama tidak ada sumber Atau sink yaitu tidak ada muatan lain Dalam volume Maka potensial U memenuhi persamaan Laplace Dalam koordinat bola Dengan persamaannya adalah Del kuadrat U sama dengan Do kuadrat U per DR kuadrat Ditambah 2R per Do U per DR Sama dengan R kuadrat U per DR Ditambah 2R kuadrat do kuadrat do kuadrat U per DR kuadrat Ditambah 2R do U per DR Jadi persamaan Laplace setara dalam hal ini dengan Do per DR Dalam kurung R kuadrat do U per DR Sama dengan 0 Atau do U per DR Akan sama dengan A per R kuadrat Karena Ini ya Apa namanya Do U disini Itu sama dengan Do per DR Itu do per Ya do DR per do Jadi A per R kuadrat Atau U sama dengan Minus A per R Perhatikan bahwa konstanta integratif antara 0 Adalah 0 Karena U dan gradien U Atau del U Do U Itu mendekati 0 Sebagai R yang mendekati tak terhingga Arus pada sembarang radius R Berhubungan dengan kerapatan arus oleh I sama dengan 4P R kuadrat J Atau sama dengan Minus 4P R kuadrat Permitifitas listrik atau sigma Do U per Do R Atau sama dengan Minus 4P R kuadrat Sigma A per R kuadrat Atau Akan sebanding dengan Minus 4P Sigma kali A Dengan demikian A sama dengan Seper Atau minus dari I per 4P Sigma Dan U sama dengan I dikali Rho Per 4P R Atau Rho sama dengan 4P R U Dibagi Jika elektroda berada Di permukaan setengah ruangan Dan bukan di dalam ruang tak terhingga Maka kita akan ulangi hal di atas Tetapi gunakan setengah bola Tetapi bukan bola Dan ditemukan U sama dengan I kali Rho per 2P R Atau Rho sama dengan 2P R kali U Dibagi dengan I Nah ini adalah Nah ini adalah Kalau bendanya Nggak benar-benar Seperti ini Jadi setengah bola ya Oke sekarang Misalkan kita memiliki Dua elektroda Pada permukaan Di titik A B Dan kita ingin menentukan Potensial pada titik C Titik sembarang C Jika jarak ke C Adalah R A C Dan R B C Maka U A C Sama dengan I kali Rho Dibagi 2P R A C Sedangkan untuk U B C Sama dengan Minus I kali Rho Per 2P R B C Kita membalik tanda Pada U B C Karena harus mengalir Dari elektroda 1 Misalnya kita sebut Ki positif Dan masuk ke elektroda 2 Yang Yang muatannya adalah negatif Total potensi Atau potensial Di titik C Adalah Yang ini kemudian kita sebut U C Sama dengan U A C Ditambah U B C Sama dengan I dikali Rho Per 2P R A C Dikurang I kali Rho Per 2P R B C Atau sama dengan I kali Rho Per 2P Dikalikan Seper R A C Dikurang Seper R B C Nah demikian pula Potensial Di titik D Lainnya adalah U D Sama dengan Ya tadi Tinggal I kali Rho Per 2P Dikali Seper R A D Min R D B Jadi beda potensial Antara titik C Dan titik D Adalah V C D Yang diberikan oleh V C D Sama dengan U C Min U D Sama dengan I kali Rho Per 2P Tinggal Dikalikan dengan Seper R A C Dikurang Seper R C B Dikurang Seper R A D Dikurang Seper R D B Atau Tadi Rho Sama dengan 2P V C D Per I Dikali dengan 1 Per Pengurangan Antara Maka kita akan Dapatkan seperti ini Ini adalah Persama resistivitas Dasar Ini tidak bergantung Pada geometri Tertentu Tetapi ada Beberapa konfigurasi Yang kurang lebih Standar Seperti Konfigurasi Selamber Z Konfigurasi Wenner Dan konfigurasi Dari Dipol Dipol Nah ini adalah Konfigurasi Wenner Jadi jaraknya yang sama Antara elektroda Jadi ini ya Wennernya Ini A Ini M Ini N Ini B Semuanya jaraknya adalah A Maka kita masukkan Persama yang tadi Maka kita dapatkan Rho A sama dengan 2P A Delta V Per I Nah Kalau untuk selamber Z Selamber Z ini Elektroda arus Berjarak 2L Elektroda potensial Berjarak 2L Pusat elektroda potensial Berjalak X Dari pusat elektroda arus Dan L ini Lebih kecil ya Lebih kecil dari L kecil Dan L besar Dikurang X Ini lebih besar dari Maaf tadi L besar Lebih besar Apa Jauh lebih besar Dibandingkan L kecil L min X Juga jauh lebih besar Dari L kecil Jauh dari berakhir Pada kasus ini Tadi RBC Sama dengan L tambah X Tambah L RAC nya tadi ya Jadi L min X Min L kecil RAD jadi L min X Ditambah L RBD nya jadi L tambah X Min L Nah ini tadi Maka Rho A Sama dengan P Dikali S kuadrat Min A kuadrat Dibagi 4 Dibagi A Dikali delta V Per I Nah jika L min X nya Mendekati 1 Dan L ditambah X nya Mendekati 1 Kemudian Nah ini kita masukkan Persamaannya Maka dia akan Mendekati seperti ini Dan demikian pula Untuk suku-suku lainnya Gantikan Minus L Untuk L Dan minus X Untuk X Pasang semua ini Dan akhirnya Akan mendapatkan Rho Sama dengan P Kali VCD Per 2 I L Dikalikan dengan L kuadrat Min X kuadrat Dikuadratkan Ditambah L kuadrat Tambah X kuadrat Kemudian Konfigurasi yang terakhir Adalah dipol-dipol Dimana dipol-dipol ini Dalam hal ini Kita membayangkan Bahwa Elektroda arus Dan potensial Dipisahkan oleh Jarak 2L Dan jarak antara Arus dan elektroda Arus dalam Dan elektroda potensial Adalah kelipatan Dari jarak ini Yang sama dengan 2L Dikali N Min 1 Dimana N nya itu Harus lebih besar Sama dengan Dari 1 Ketika N nya 1 Maka mereka bersama Pada kasus ini RAC akan sama dengan 2L Kali N Min 1 Ditambah 2L Atau 2LN Kemudian RBC Sama dengan 2L Kali N Min 1 Kemudian Rad Sama dengan 2L Kali N Min 1 Tambah 2L Tambah 2L Atau 2L Tambah 1 Kemudian RBD Sama dengan 2L Kali N Min 1 Ditambah 2L Atau 2L N Maka kita akan dapatkan Bersamanya seperti ini Nah kemudian kita coba Untuk membuat bagian Semu dari resistivitas Ukur R pada Pemisahan tertentu Tandai titik setengah jalan Di antaranya D sama dengan L N Min 1 Dan plot ini Pada kedalaman Dengan jarak yang sama Di bawah permukaan Yaitu kedalaman L Dikali N Min 1 Nah ini tadi ya Ini N 1 Nah floating Untuk yang Dipol 1 2 3 4 Untuk yang A Sedangkan B itu adalah Dipol 2 3 Dan Dipol 5 6 Nah bagaimana penggambaran Dari hasil citra resistivitas Misalnya kita mau coba Untuk Mengidentifikasi Data Ataupun Kondisi Dari terowongan Nah kita akan lihat Bahwa Daerah-daerah yang memiliki Apa ya Terisi oleh udara Dia akan memiliki Nilai Konduktivitas yang relatif Rendah disini Jadi Dia akan memiliki Resistivitas yang tinggi Ditandai dengan Warna Yang warna Hijau Mendekati ke arah biru Ini weak zonenya juga mungkin Ada celah Atau apa yang membuat Sebenarnya jadi Tidak Tidak Baik ya Untuk dibiarkan begitu saja Contoh lain Misalnya kita mau Mengidentifikasi Dari resistivitas Nah sebenarnya Ini tergantung ya Penggambarannya Jadi misalnya ini adalah Daerah-daerah Di Batu Gamping Atau di Zona Kapur Dimana Kapur ini Adalah wilayah yang Paling rentan Terjadi pelarutan Nah ketika jadi pelarutan Ada kemungkinan Collapse Atau mungkin kita kenal juga Dengan istilah Singhole Nah yang mana Daerah-daerah yang diperkirakan Memiliki Potensi Singhole Cari yang warnanya Mendekati warna Kemerahan Sebenarnya Nah ini nih Nah ini yang Abu-abu Mendekati Ke arah yang Apa Coklat-coklat Inilah yang sebenarnya Ada potensi Untuk terjadi Singhole Di beberapa lokasi Contoh lain Adalah Bedrock Mapping Di Kars Tinggian Kars Nah ini Adalah resistivity Maka daerah-daerah Yang Punya Dugaan Terjadi Collapse Atau Potensi Terjadi Pelarutan Ini adalah Yang zonasi-zonasi Yang berwarna Merah Yang berikutnya Kita akan membahas Tentang distribusi Arus Kemana arah arusnya Kita bisa mendapatkan Ide dengan Memeriksa Kasus ruang Setengah homogen Pertimbangkan Elektroda saat Jarak L terpisah Pada titik P Jarak R1 Dari elektroda Positif Dan R2 Dari elektroda Negatif Dan pada Kedalaman Z Maka EX sama dengan Minus Do U Per Do X Atau Sama dengan Minus Do Per Do X Dari I kali Rho Per 2P Dikali Seper R1 Min Seper R2 Kemudian kita atur Bahwa R1 nya adalah Akar X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat Dengan R2 nya adalah Akar L min X kuadrat Ditambah Y kuadrat Tambah Z Kita masukkan Maka kita akan dapatkan Hasil akhirnya adalah Minus X Per Per R1 Pangkat 3 Kemudian kita juga Masukkan Untuk yang R2 Kita akan dapatkan Nilainya adalah L min X Per R1 Pangkat 3 Karena itu Intensitas arus Di sumbu X sama dengan Permitifitas Dikalikan Medan listrik Sumbu Y X Yaitu Y per 2 P Dari X Per R1 Pangkat 3 Ditambah L min X Per R2 Pangkat 3 Sebagai ilustrasi Mari kita lihat Apa yang terjadi Di titik tengah Antara elektroda Yaitu X sama dengan L dibagi 2 L min X sama dengan L dibagi 2 Maka kita akan Dapatkan Seperti ini Nah arus yang Mengalir Melintasi Dan elemen DYDZ Adalah DL X Yaitu J X DYDZ Jadi fraksi arus Total I Yang mengalir Antara permukaan Dan kedalaman Z adalah I X Per I Sama dengan L per 2 P Integral 0 sampai Z DZ Integral Dari Min Tahingga Per Tahingga DY Per L Pangkat 2 L per 2 Pangkat 2 Ditambah Y kuadrat Ditambah Z kuadrat Dipangkatkan 3 per 2 Maka kita akan Dapatkan Seperti ini Ini menunjukkan Bahwa separuh arus Melintasi di atas Kedalaman Z Yaitu L per 2 Dan hampir 90% Di atas Z Yang sama dengan 3L Ini memberikan Anda beberapa Gagasan Tentang bagaimana Distribusi arus Bergantung pada Pemisahan Elektrodanya Jadi kalau Spacingnya 10 meter Dengan spacingnya 50 meter Maka Kedalaman yang Dicapai Itu akan Berbeda Nah Bagaimana dengan Lapisan resistivitas Ini menjadi rumit Dengan cepat Pertama-tama Mari kita Pertimbangkan 2 ruang setengah Yang dipisahkan Oleh antarmuka Ruang tengah Atas Memiliki resistivitas Rho 1 Dan ruang tengah Bawah Memiliki resistivitas Rho 2 Kami memiliki Elektroda arus Di ruang tengah Atas Berapa potensial Di titik P Di setengah ruang Atas Dan P aksen Di setengah ruang Bawah Kita akan Definisikan Koefisien refleksi K Dan koefisien Transmisi 1 Min K Jika titik P Berjalak R1 Dari C Maka VP Sama dengan I Kali Rho 1 Dibagi 4P Kali Seper R1 Ditambah K R2 Dimana R2 Adalah jarak Sinar Keantaramuka Dan kembali Ke P Dari C Mengikuti Hukum refleksi Biasa Sudut datang Dan refleksi Sama Perhatikan Bahwa R2 Dapat dibangun Dengan mencerminkan Garis Normal Dari C Merintasi Antar muka Dan menggambar Garis lurus Ke P Demikian pula Potensial Di P aksen Adalah VP Aksen Sama dengan IP2 Dibagi 4P Tinggal Dikalikan Dengan 1 Min K Per R3 Dimana R3 Adalah jarak Dari C Ke P aksen Kemudian Kita pindahkan Titik P Dan P aksen Keantar muka Dimana P Dan P aksen Sama ya Maka R1 Sama dengan R2 Sama dengan R3 Dan IP1 Dibagi 4P Dikalikan 1 per R1 Tambah K per R1 Dalam kurung Akan sama dengan I Rho2 Per 4P Dikalikan Dengan 1 Min K Per R1 Dari mana K K nya disini Adalah Rho2 Min Rho1 Dibagi Rho2 Tambah Rho1 Perhatikan Bahwa K ini Nilainya Antara Min 1 Sampai 1 Bagaimana Dengan Lapisan Di atas Setengah Ruang Seperti Dalam Kasus 2 setengah Ruang Kita Perhitungkan Antara Muka Bawah Dengan Menjumlakan Potensial Dari Elektroda Asli C1 Dan Cerminnya Melintasi Antara Muka C2 Tetapi Sekarang Kita harus Mencerminkan C2 Melintasi Antarmuka Lain Yaitu Permukaan Untuk Menghasilkan C3 Dan Mencerminkan C3 Melintasi Antarmuka Yang Lebih Rendah Untuk Mendapatkan C4 Dan Seterusnya Tanpa Batas Karena Itu Ini Nilainya Untuk VC1 VC2 VC3 VC4 Dan VC5 Tinggal Mengikuti Dari Penambahan Konstantanya Saja Dan Seterusnya Dimana Pantulan Di permukaan Bergantung Pada Resistivitas Udara Atau Rho R Atau K Air Itu Adalah Rho R Dikurang Rho 1 Dibagi Rho Udara Ditambah Rho 1 Itu Mendekati 1 Karena Resistivitas Udara Sangat Besar Sampai Infinity Maka Kita Akan Dapatkan Persamanya Seperti Ini Karena Itu V Akan Seperti Ini Jadi Nilainya Ini adalah Apparent Resistivity Yang Terukur Ini Yang 50 Ini Untuk Yang Perbedaannya Atas bawah Ini kan Kalau dia Perbedaannya Samping-sampingan Ini Kalau perbedaannya Atas bawah Pemukurnya Seperti Yang Berikutnya Adalah Indus Polarisation Atau Polarisasi Yang Diinduksi Atau IP Ini Kebalikan Dari SP Kalau SP Itu Kita Mengukur Polarisasi Alami Maaf Ya Mengukur Apa Potensial Alami Bumi Nah Kalau Ini Kita Masukkan Kedalam Bumi Makanya Namanya Indus Polarisasi Jadi Indus Polarisasi Ada penyimpanan Sementara Tegangan Di dalam Tanah Ini Kita Produksi Menyalakan Dan mematikan Voltase Dalam rangkaian Resistivitas Asal Mula Polarisasi Restrik Terinduksi Sangat Kompleks Dan Tidak Dipahami Dengan Baik Ini Terutama Karena Beberapa Fenomena Dan Kondisi Fisiokimia Yang Kemungkinan Besar Ditanggung Jawab Atas Kejadiannya Nah Ketika Elektroda Logam Direndam Dalam Larutan Ion Dengan Konsentrasi Dan Valensi Tertentu Perbedaan Potensial Terbentuk Antara Logam Dan Sisi Larutan Antarmuka Perbedaan Potensial Ini Adalah Fungsi Eksplisit Dari Konsentrasi Ion Valensi Dan Lain Sebagainya Ketika Tegangan Eksternal Diterapkan Melintasi Antarmuka Arus Menyebabkan Aliran Dan Penurunan Potensial Melintasi Antarmuka Berubah Dari Nilai Awalnya Perubahan Tegangan Antarmuka Disebut Potensial Tegangan Berlebih Atau Polarisasi Elektroda Dimana Tegangan Lebih Disebabkan Oleh Akumulasi Ion Pada Sisi Elektrolit Antarmuka Yang Menunggu Untuk Dilepaskan Konstanta Waktu Penumpukan Dan Peluruhan Biasanya Beberapa Per 10 Detik Oleh Karena Itu Tegangan Lebih Ditetapkan Setiap Kali Arus Disebabkan Mengalir Melintasi Antarmuka Antara Konduksi Ionik Dan Elektronik Pada Batuan Normal Arus Yang Mengalir Di Bawah Pengaruh EMF Dan Diterapkan Melakukannya Dengan Kondiksi Ionik Dalam Elektronik Di Pori Batuan Namun Ada Mineral Tertentu Yang Memiliki Ukuran Konduksi Elektronik Hampir Semua Sulfida Logam Kecuali Svalerit Seperti Pirit Grafit Beberapa Batubara Magnetik Pirolusid Logam Asli Beberapa Arsenit Dan Mineral Lain Dengan Kilat Logam Sumber Yang Paling Penting Dari IP Bukan Logam Dalam Batuan Adalah Beberapa Jenis Mineral Lempung Berdasarkan Dari Fakuer Tahun 1957 Dan Siegel Tahun 1970 Efek Ini Diyakini Terkait Dengan Elektrodialisis Partikel Ini Hanyalah Salah Satu Jenis Fenomena Yang Dapat Menyebabkan Penyortiran Ion Atau Efek Membran Misalnya Pada Gambar Di bawah Menunjukkan Zona Membran Selektif Kation Di bawah Mobilitas Kation Meningkat Relatif Terhadap Anion Menyebabkan Gradien Konsentrasi Ionik Dan Karenanya Terpolarisasi Ini Batasnya Yang kita Sebut Sebagai Membran Efek Nah Dalam IP Domain Waktu Beberapa Index Telah Digunakan Untuk Menentukan Polarisasi Media Siegel Tahun 1999 Mendefinisikan Cacability Dalam Detik Sebagai Rasio Area Di bawah Kurva Peluruhan Dalam Millivolt Detik Atau MVS Terhadap Beda Potensial Dalam Millivolt Yang Diukur Sebelum Mematikan Arus Komarov Dan Kawan-kawan Tahun 1966 Mendefinisikan Polarisasi Sebagai Rasio Perbedaan Potensial Setelah Waktu Tertentu Dari Mematikan Arus Kebeda Potensial Sebelum Mematikan Arus Dinyatakan Sebagai Persentase Dimana Cacability Atau M Ini Sama Dengan Super V0 Integral Dari T1 Sampai T0 V Dalam Fungsi Waktu Dikalikan DT Kemudian Efek Frekuensi Atau Fe Sama Dengan Rho F Dikurang Rho F Besar Dibagi Dengan Rho F Besar Dimana Metal Faktor Disini Adalah MF Yaitu A Kali Sigma F Min Sigma F Kecil Sama Dengan A Rho F Pangkat Min 1 Dikurang Rho F Kecil Pangkat Min 1 Atau A Sama Dengan Rho F Min Rho F Besar Per Rho F Kecil Dikali Rho F Besar Dimana A Sama Dengan 2B Kali 10 Pangkat 5 Contoh Misalnya Kita Mau Memetakan Kontaminasi Tanah Pada Air Tanah Cahina Mazak Dan Vendodova Tahun 1990 Menggunakan IP Untuk Menentukan Bahan Jenis Terak Yang Mengandung Kompleks Sianida Yang Telah Mencemari Air Di Tanah Cekoslovakia Dulu Tahun 1990 Namanya Masih Cekoslovakia Sekarang Menjadi Dua Negara Yang Terpisah Cez Republik Dan Slovakia Atau Slovakia Gambar Menunjukkan Kontur Ini Ya Kontur Persen Yang Diperoleh Dari Petak Profil Berukuran 10 Meter Anomali IP Terbesar Yaitu 2,44% Berbatasan Langsung Dengan Area Singkapan Kontaminan Berlabel A Nah Ini Kontaminannya A Bilaya Yang Ditetaskan Menunjukkan Polarisabilitas Lebih Dari 1,5% Dan Mungkin Mewakili Konsentrasi Kontaminan Secara Maksimum Bilaya Menunjukkan Polarisasi Kurang Dari 0,75% Ditapsirkan Sebagai Tanah Yang Bebas Dari Kontaminan Jenis Terang Jadi Yang 0,75% Kebawah Yang Bagian Ini Belum Terkontaminasi Yang Berikutnya Metode Ground Ground Penetrating Radar Atau GPR Ground Penetrating Radar Atau GPR Menggunakan Pulsa Elektromagnetik Frekuensi Tinggi Antara 80 Hingga 1500 MHz Yang Ditransmisikan Dari Antena Radar Untuk Menyelidiki Bumi Pulsa Radar Yang Ditransmisikan Dipantulkan Dari Berbagai Antar Muka Di Dalam Tanah Dan Pengembalian Ini Diteksi Oleh Penerima Radar Ingat Dari Persamaan Maxwell Del Kwadrat E Sama Dengan Mu Sigma Do E Per Dote Ditambah Epsilon Mu Do Kwadrat E Dote Kwadrat Pada Frekuensi Tinggi Istilahnya Dari Gelombang Kedua Mendominasi Jadi Do Kwadrat E Akan Senilai Di Suku Yang Kedua Ini Seperti Gelombang Sesmik Hanya Dalam Hal Ini Koeficien Refleksi Dan Kecepatan Gelombang Bergantung Pada Konstanta Dielektrik Antara Muka Yang Mencerminkan Dapat Berubah Horizont Tanah Permukaan Air Tanah Antara Muka Tanah Atau Batuan Bangunan Buatan Manusia Atau Handmade Atau Antara Muka Lain Yang Memiliki Kontras Dalam Sifat Dielektrik Sifat Dielektrik Bahan Berkorelasi Dengan Banyak Parameter Mekanik Dan Geologi Material Nah Bagaimana GPR Bekerja Sinyal Yang Dipantulkan Dapat Diteteksi Oleh Antena Pengirim Atau Antenai Penerima Kedua Yang Terpisah Saat Antena Atau Pasangan Antena Digerakkan Di Sepanjang Permukaan Perekam Grafik Menampilkan Hasil Dalam Rekaman Penampang Atau Citra Radar Bumi Nah Yang Berikutnya Spasial Pertimbangan Spasial Atau Pertimbangan Spasial Karena GPR Memiliki Panjang Gelombang Pendek Namun Pelemahan Sinyal Dalam Material Bumi Tinggi Dan Kedalaman Penetrasi Jarang Yang Melebih Dari 10 Meter Tapi Beberapa Alat Saat Ini Bisa Mendekati Dari 100 Meter Air Dan Tanah Lihat Meningkatkan Atenuasi Yang Mengurangi Dari Penetrasi Tujuan Dari Survei GPR Adalah Untuk Memetakan Antara Muka Dekat Permukaan Untuk Banyak Survei Lokasi Objek Seperti Tangki Atau Pipa Di Bawah Permukaan Menjadi Salah Satu Tujuannya Sifat Dielektrik Bahan Tidak Diukur Secara Langsung Metode Ini Paling Berguna Untuk Mendeteksi Perubahan Geometri Antara Muka Bawah Permukaan Contoh Dari Gelombang Sinyal GPR Tidak Seperti Gelombang Seismik Sinyal GPR Biasanya Akan Tegak Lurus Terhadap Antena Jadi Pantulannya Burus Karena Beda Perambatan Yang satu Pakai Gelombang EM Yang satu Pakai Gelombang Mekanik Nah Ini Adalah Contoh Hasil Pengukuran Metode GPR Nah Ini Ada Overbidden Rock Ini Ada Tunnel Nah Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Ada Semacam Ini Ada Nilai Yang Sedikit Berbeda Di Bagian Sini Nah Ini Tadi Konkret Nya Ini Tank Nya Misalnya Ada Beberapa Yang Void Itu Ruang Kosong Ya Biasanya Banker Banker Gitu Kan Misalnya Kayak Kita Mau Tahu Tuh Kayak Lokasi Yang Dulunya Pernah Jadi Lokasi Perang Nah Kira-kira Masih Ada Banker Gaya Di Daerah Ini Gitu Kan Ketika Kita Mau Bangun Suatu Area Kita Ukur Di Pakai GPR Nah Ini Ini Pengukur Nya Ini Misalnya Kalau Mau Ukur Tens Ini Sing Hall Dan Yang Berikutnya Adalah Induksi Elektromagnetik Cara Kerjanya Adalah Anda Membuat Medan Magnet Anda Sendiri Dengan Melewatkan Arus Melalui Kabel Biasanya Loop Arus Medan Magnet Menembus Tanah Menghasilkan Arus Yang Menginduksi Medan Sekunder Pada Objek Di Dalam Tanah Loop Penerima Mendeteksi Kombinasi Medan Sinyal Asli Dan Yang Dihasilkan Oleh Objek Di Dalam Tanah Nah Induksi Elektromagnetik Yang Kita Sebut Sebagai Bit Kuantitatif Kita Mulai Dengan Membangkitkan Medan Magnet B Kita Sendiri Gunakan Bagian Difusi Dari Persamaan Maxwell Yaitu Del Kwadrat B Mu Sigma Do B Per Do T Ingat Dari Diskusi MT H Sama Dengan H0 E Min Az E Pangkat I Dalam Kurung Omega T Min Az Dimana A Sama Dengan Omega Mu Sigma Per 2 Pangkat Min Setengah Pangkat Setengah Maaf Definisinya IC Adalah Arus Di Konduktor IR Adalah Arus Di Receiver Atau Penerima IT Adalah Arus Di Transmitter Atau Pemancar R Adalah Resistansi Di Konduktor L Adalah Induktansi Di Konduktor VC Adalah Tegangan Di Konduktor Induktansi Menghasilkan Tegangan Yang Sebanding Dengan Laju Perubahan Arus Dengan Demikian VC Sama Dengan IC Dikali R Ditambah L D IC Per DT Sama Dengan IC Kali R Ditambah I Omega L Arus Dalam Suatu Entitas Menghasilkan Tegangan Di Entitas Lain Melalui Induktansi Bersama Maka MTC Adalah Induktansi Bersama Antara Pemancar Dan Konduktor MTR Adalah Induktansi Bersama Antara Pemancar Dan Penerima MCR Adalah Induktansi Bersama Antara Konduktor Dan Penerima Nah Ini Tadi VC Kita Masukkan Bersamanya Tegangan Primer Pada Penerima Karena Pemancar Maka Jadi Seperti Ini Tegangan Sekunder Pada Penerima Konduktor Jadinya Seperti Ini Dari Atas Kita Dapatkan VC Sama Dengan Minus MTC DIT Per DT Sama Dengan Minus I Omega MTC IT Atau Sama Dengan IC R Ditambah I Omega L Sehingga IC Per IT Sama Dengan Minus I Omega MTC Per R Tambah I Omega L Atau Sama Dengan Minus I Omega MTC Per R Kuadrat Tambah Omega Kuadrat L Kuadrat Dikali R Min I Omega L Nah Ini Untuk Yang Bersamanya Maka Kita Dapatkan Beta Sama Dengan O Omega Kali L Per L Di mana Beta Adalah Parameter S Nah Ini Bagian Real Dari Hasil Bagi Disebut Komponen Dalam Fase Bagian Imaginer Di luar Fase Disebut Sebagai Komponen Kuadratur Yaitu Vs Per Vp Sama Dengan Minus MTC MCR Dibagi MTRL B Kuadrat Beta Kuadrat Ditambah I Kali Beta Ditambah 1 Ditambah Beta Kuadrat Atau Sama Dengan Minus MTC MCR Dibagi MTRL Dikali Beta Dibagi 1 Tambah Beta Kuadrat Dikali Beta Tambah Imaginernya Atau Sama Dengan A E Pangkat Imaginer P Di Dimana P P Nya Adalah Tangen Atau Arkus Tangen Dari Super Beta Atau Arkus Tangen Dari R Per Omega L Dengan Mengamati Amplitude Dan Fase Bidang EM Yang Direkam Tidak Dapat Memerkirakan Resistansi Dan Induktansinya Nah Ini adalah Pengamatannya Kita Akan Bisa Lihat Beberapa Bentukan Trench Atau Ini Palung Ini Beberapa Debris Logam Yang Tertimbun Nah Di bagian Ini Bisa Kita Pakai GPR Atau Tadi Induksi Elektromagnetik Oke Kalau Santinya Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom Komentar Dan Kita Tutup Pertemuan Minggu Ke-12 Ini Dengan Tugas Kedua Silahkan Buatlah Resume Terkait Pengukuran Sifat-sifat Kelistrikan Bumi Beserta Dengan Anomali Yang Terukur Baik Sumber Daya Alam Struktur Geologi Infrastruktur Situs Arkeologi Dan Sebagainya Dalam Kelompok Yang Terdiri Dari Maksimal Empat Mahasiswa Boleh Sama Kelompoknya Dengan Tugas Yang Pertama Tidak Diperkenankan Menggunakan Jurnal Yang Sama Pada Setiap Kelompok Yang Ada Jadi Boleh Pakai Jurnal Yang Lebih Dari Satu Silahkan Tapi Jangan Sama Dengan Kelompok Yang 23 Pukul 13.00 Wita Adapun Ketentuan Tugasnya Adalah Sebagai Berikut Demikian Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Kemanetan Bumi Dan Kemanetan Purba Bila Topik Walhidayah Polofik Lamitorik Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih